Adi Armando sekalipun mengatakan akan sulit mengalahkan Anies Baswedan kalau seandainya Anies maju dalam Pilkada Jakarta. Ini menarik, kita tahu ya. Adi Armando sangat anti kepada Anies Baswedan dan sekarang dia bergabung dengan partai yang secara teoritis itu tidak mendukung Anies Baswedan. PKS memang membutuhkan satu saja partai menengah untuk bisa mencalonkan Anies Sohibul Iman. Tapi sekali lagi dinamika politik luar biasa. Jadi dinamika politik yang paling dikhawatirkan PKS adalah seandainya nanti partai beramai-ramai me-exclude, meminggirkan PKS. PKS dikroyok sebagaimana terjadi pada Adang Dhani dulu ya. Skenario yang diinginkan istana tentu skenario tidak ada Anies di dalam Pilkada DKI. Caranya adalah PKS dibujuk untuk meninggalkan Anies atau tidak ada partai yang bisa bergabung dengan PKS. 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 Sebetulnya ada banyak sekali pihak yang berharap agar Anies jangan sampai maju. Ini harus dipotong nih. Itu benar. Saya setuju dengan itu. Jangan sampai Anies bisa maju di Jakarta. Kenapa? Karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia menang. Kemungkinan besar untuk bisa mengalahkan dia diperlukan kerja yang sangat keras untuk bisa mengalahkan dia. Apalagi sekarang Anies sudah mulai nih hadir di pesta pernikahannya anaknya Rizik Sihat yang kemarin anggul lalu kalau gak salah. Anak nomor tujuhnya Rizik itu menikah. Dia sudah datang ke sana. Jadi dia sudah melakukan langkah-langkah nih. Sejak sekarang membangun hubungan sama kelompok Islam, kelompok-kelompok yang dulu ingat pernah mendukung dia tahun 2016 2017 jadi dia sangat kuat sekarang ini. Kalau Anda ingin mengalahkan dia, Anda harus punya kandidat lawan contender yang juga luar biasa. Atau Anda harus bekerja keras untuk bisa mengangkat orang itu menjadi punya posisi yang sama luar biasanya dengan Anies. Which is very, very, very difficult. Itu pandangan saya. Saya bukan pendukung Anies ya. Iya, iya, iya. Tentu. Penonton harus tahu saya bukan supporternya Anies tapi harus saya akui kelihatannya kecuali betul-betul akhirnya gak ada misalnya PKS tadi udah pasti tapi dia masih butuh dukungan. Kalau semua partai lain bersedia untuk tidak mendukung Anies gak akan naik Anies. Tapi saya duga sih diantara begitu banyak partai berapa? Delapan gitu ya. Ada aja lah satu, dua yang mengatakan bahwa ini saya saya tahu bahwa kalau saya ambil ini saya mungkin tidak akan disukai oleh Kim. Ya. Dan itu efeknya adalah saya mungkin tidak akan ditawari kedudukan di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini. Itu harga yang mahal tuh. Tapi dia mungkin berpikir tentang gak apa-apa deh kita pilih aja Anies sekarang di Jakarta gak dapet kursi kabinet tapi insya Allah kalau Anies ini suaranya naik dan dia bisa kita besarkan lagi dia adalah satu-satunya penantang Penantang Prabowo tahun 2019 kalau kalau Prabowo masih baju 2029 iya iya jadi memang serba tidak mudah nih. agak kompleks ya apalagi saya sebagai orang dari partai kecil tapi kalau misalkan andai-andai lah misalnya Kayasang sebagai pemimpin PSI menawar contohnya ya bekerja sama dengan PKS kan kalau dari segi kursi mungkin kan mungkin sudah cukup kan sudah cukup sudah cukup jadi jadi dan kalau PSI memilih untuk bergabung Anda bayangkan gak sikap partai lain ini anaknya Pak Jokowi nih yang dukung ya apakah itu tidak akan menarik partai-partai lain sehingga yang terjadi adalah terbentuknya sebuah koalisi yang barangkali direstui oleh Pak Jokowi sendiri kalau itu jadi terjadi ini kan sebuah terobosan yang menurut saya ini ada bagian-bagian yang gak boleh saya ceritakan disini tapi kalau sampai terjadi sederhana kan gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Erhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren cadas ya Sobat Erhas kalian saya coba ambil video di luar ya dan saya mau membahas satu fenomena yang menarik yaitu bahkan adik Armando sekalipun mengatakan akan sulit mengalahkan Anies Baswedan kalau seandainya Anies maju dalam pilkada Jakarta ini menarik kita tahu ya adik Armando sangat anti kepada Anies Baswedan dan sekarang dia bergabung dengan partai yang secara teoritis itu tidak mendukung Anies Baswedan walaupun PSI partai adik Armando berkunjung Kaisang ke PKS disambut oleh Presiden PKS dan juga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi disitu Presiden PKS mengatakan tertarik untuk menduetkan Anies Kaisang kenapa dia tidak bilang misalnya sohibul iman dengan Kaisang menarik kan karena tentu dia tidak ingin kehilangan Anies sebagai aset sebagai kartu as untuk memenangkan pertarungan di Jakarta tidak cukup dengan sekedar sohibul iman kalau tidak ada faktor Anies atau Anies tidak berkompetisi berangkali sohibul iman bisa didorong tapi kalau Anies ikut berkompetisi agak berat padahal kita tahu sahabat-sahabat sekalian Anies masih mungkin maju melalui pintu PKB PDIP PKB Nasdem atau Nasdem PDIP namanya politik bukan tidak mungkin karena untuk dicalonkan di pilkada DKI cukup 22 kursi saja unfortunately PKS hanya 18 kursi sehingga kurang 4 kursi lagi ketika mereka mengundang perindo perindo tidak cukup karena cuma 1 kursi mengundang PSI cukup karena PSI 8 kursi jadi 8 plus 18 26 kursi more than enough tapi dengan PKB cukup juga PKB 10 kursi dengan Nasdem Nasdem cukup juga Nasdem 11 kursi dengan PDIP apalagi 15 kursi jadi sahabat-sahabat sekalian PKS memang membutuhkan satu saja partai menengah untuk bisa mencalonkan Anies Sohibul Iman tapi sekali lagi dinamika politik luar biasa jadi dinamika politik yang paling dikhawatirkan PKS adalah seandainya nanti partai beramai-ramai me-exclude ya meminggirkan PKS PKS dikroyok sebagaimana terjadi pada Adang Dani dulu ya melawan Foke dan pasangan waktu itu Prianto jadi mereka tentu tidak ingin hanya sekedar penonton juara di DKI tapi mereka tidak bisa menjadi salah satu pemain atau salah satu petarung salah satu yang ikut kompetisi jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sebagian kelompok masyarakat sebagian kelompok kekuatan politik tertentu itu mengkhawatirkan dua ini satu Anies Baswedan dan dua PKS atau partai keadilan sejahtera kalau dua ini bersatu maka itu adalah satu kekuatan nah unfortunately PKS tidak bisa memaksakan begitu saja Anies Sohibul kalau tidak ada partai lain mau maka dari sinilah kemudian muncul beberapa skenario skenario yang diinginkan istana tentu skenario tidak ada Anies di dalam Pilkada DKI caranya adalah PKS dibujuk untuk meninggalkan Anies atau tidak ada partai yang bisa bergabung dengan PKS mudah barangkali bagi istana untuk membujuk Nasdem untuk membujuk PKB tapi membujuk PDIP nah ini agak sulit hanya memang kita tahu bahwa PKS dan PDIP itu dua kutub yang berbeda cuma bersatu karena perilaku Jokowi yang meminggirkan mereka dalam percaturan politik kita tahu Sekjan Hasto kan pernah mengatakan tidak akan mau bekerjasama dengan Demokrat dan dengan PKS karena pada waktu itu posisi mereka sebagai partai pemerintah dan PKS serta Demokrat partai oposisi ketika Demokrat nyebrang ke Jokowi maka tinggal PKS begitu Jokowi meminggirkan PDIP dengan mengangkat Prabowo maka yang terjadi adalah teman PDIP di dalam atau di luar struktur pemerintahan tinggal PKS dalam konteks misalnya pemilihan gubernur sumut misalnya sobat eras kalian Bobby Nasution sudah didukung oleh hampir semua partai parlemen parliamentary threshold yang lolos di Senayan kecuali dua ini saja yang belum PKS dan PDIP kemarin seantar bahwa PKS itu juga mengendorse Bobby Nasution tapi dibantah oleh Presiden Saiko mungkin sebelumnya mereka ingin tetapi begitu ada reaksi keras dari masyarakat mau meninggalkan PKS mereka khawatir karena itulah mereka kemudian akhirnya balik sangat mungkin PKS dan PDIP itu akan mengendorse Edi Rahmayadi untuk menantang Bobby Nasution theoretically mungkin tidak menang karena Bobby Nasution berangkali akan didukung oleh para cukong didukung oleh mereka-mereka yang sudah mendapatkan upetinya sendiri ingat no freelance tidak ada makan siang yang gratis karena itu kita akan lihat di Sumatera Utara di Jakarta ini kalau seandainya semua partai meninggalkan PKS dengan alasan macam-macam seperti PKB kalau ada Sohibur kami dapat apa lalu Nasdem tiba-tiba bilang wah tertarik memasangkan Anies dengan Kaisang padahal Anies pasti tidak mau mudah-mudahan begitu karena kalau Anies bersama Kaisang maka banyak pendukungnya yang akan lari yang akan tidak mau lagi dukung Anies Maswedan karena apa bedanya Anies dengan Prabowo yang sangat pragmatis ambil Kaisang dan orang mengatakan anak haram konstitusi karena mengakali putusan MK dan ini putusan MA yang diakali jadi sobat era sekalian bukan mengakali putusan MK tetapi mempengaruhi MK dan MA untuk memberikan putusan yang in favor menguntungan mereka jadi karena itu sobat era sekalian the last bisa jadi Anies maju dengan PKS dan PDIP kecuali tadi PDIP mau punya agenda sendiri toh PDIP juga tidak akan bisa maju secara teoretis PDIP tidak akan berkoalisi dengan Nasdem PDIP hanya bisa berkoalisi dengan PKB tapi kalau dia berkoalisi dengan PKB calonnya untuk menang Anies juga ya karena itu kita lihat ke depan karena konstelasi politik makin tidak jelas jelas Tempo mengatakan dalam tweetnya partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi pun dan Prabowo tentunya tertarik untuk mencalonkan Anies jadi berbalik arah sama-sama ingin mengambil saham dari Anies Masud atau sebaliknya berusaha menggagalkan Anies tapi jangan lupa 1-2 partai mungkin masih tertarik setidaknya PKS dan PDIP mudah-mudahan tetap berdiri di luar pemerintahan dan inilah cikal bakal yang bisa mengusung sosok-sosok di luar mainstream kekuasaan hari ini kita tidak ingin pilkada DKI diisi oleh pemain-pemain yang tidak jelas orang mengatakan misalnya Kaisang untuk menyelesaikan carut marut Jakarta apa pengalaman Kaisang Anies saja yang sudah punya pengalaman 5 tahun belum tentu bisa menyelesaikan semua persoalan ke Jakarta persoalan Jakarta padahal dia bisa bekerja sejak hari pertama karena dia sudah tahu masalahnya di mana Kaisang tidak ada pengalaman kita tidak bisa mengandalkan ayahnya dan lain sebagainya apalagi nanti ayahnya sudah tidak menjabat lagi jadi tidak semudah sebelumnya sobat semuanya itu saja refleksi dari saya sekali lagi tonton video adik Armando ini bahkan seorang adik Armando sekalipun mengakui walaupun dia bukan supporter Anies Baswedan calon yang sangat-sangat kuat dan susah untuk dikalahkan mengalahkan Anies Baswedan hanya dua cara menurut saya satu halangi dia untuk menjadi calon dengan membeli semua partai politik dan itu tidak gampang karena at least masih ada PKS dan PDIP dan mudah-mudahan mereka komit terutama PKS yang kedua adalah gunakan politik gentong babi aparat birokrasi untuk mengalahkan Anies tetapi itu juga tidak gampang karena ini DKI bro DKI orang bisa melihat kita semua relatif lebih telanjang relatif lebih mudah untuk mengontrol penghitungan suara dan mengawal penghitungan suara kita lihat ke depannya bagaimana yang jelas Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya komitmen dan tidak sekedar ingin jabatan saja atau memelihara jabatan terus-menerus dengan menurunkannya kepada sanak saudaranya bahkan anaknya jangan sampai ada ungkapan negeri Wakanda warisan ya ayah buat ananda jadi Wakanda warisan kekayaan ayah buat ananda mudah-mudahan tidak demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren cadas